Kisah Orang Kudus Kisah Orang Kudus hari ini, tanggal 28 Februari, 1. Santa Antonia Abbas, Antonia adalah seorang ibu rumah tangga yang saleh, sepeninggal suaminya. Ia memutuskan untuk mengabdikan sisa hidupnya kepada Tuhan dengan menjalani kehidupan sebagai seorang biarawati. Kemudian dengan bantuan Santo Yohanes Capistrano, ia mendirikan sebuah biara klaris yang lebih tegas aturannya di Firenze, Italia. Ia sendiri menjadi pemimpin biara itu, hingga kematiannya pada tahun 1472. 2. Santo Hilarius Paus Hilarius berasal dari Sardinia. Ia terpilih menjadi Paus menggantikan Paus Leo I, tahun 440-461, pada tanggal 19 November tahun 461. Sebelum menjadi Paus, Hilarius melayani umat sebagai diakon selama masa kepemimpinan Paus Leo I. Ketika diadakan konsili di Ephesus pada tahun 449 untuk membicarakan tindakan ekskomunikasi atas diri Etiches, seorang penyebar ajaran sesat, Hilarius diutus sebagai wakil Paus Leo I. Selama kepemimpinannya sebagai Paus, Hilarius mengawasi pembangunan beberapa gedung gereja di Roma. Salah satunya adalah oratorium yang dipersembahkan kepada Santo Yohanes penginjil. Selain itu, ia juga berusaha menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dalam tubuh gereja sendiri. Dalam kerangka itu, ia memimpin sebuah sinode di Roma pada tanggal 19 November tahun 462 untuk membicarakan berbagai masalah yang ada di dalam gereja di Gaul, Prancis. Selanjutnya pada tanggal 19 November tahun 465, ia mengadakan lagi sebuah sinode untuk membicarakan hal pengangkatan dan kuasa yuridiksi para uskup Spanyol. Hilarius meninggal dunia pada tanggal 29 Februari tahun 468 dan dimakamkan di gereja Santo Laurentius di Roma. Santa Antonia dan Santo Hilarius. Doakanlah kami, Kakar La Channel. Selamat menikmati. Selamat menikmati.